Hai Assalamualaikum semuanya apa kabar balik lagi di channel aku Winda Nurmala Johari sesuai dengan janji aku Alhamdulillah aku udah 1000 subscriber Terima kasih buat subscriberku semuanya subscribe yang belum subscribe jangan lupa subscribe Oh ya di video kali ini aku mau home tour jadi rumahku ini minimalis dengan luas bangunan 54 meter persegi dan luas tanah 78 meter persegi oke enggak usah lama-lama ya langsung aja kita mulai videonya just keep watching nah guys ini dia tampilan depan rumahku seperti ini kita langsung masuk aja nah disini tempat untuk jemuran karena lagi musim hujan jadi aku taruh jemuran di teras biasanya aku taruh di belakang nah ini di pojok situ ada tempat untuk naruh sapu-sapu dan yang putih itu untuk taruh sepatu dan ada box kuning itu alat-alat kerja suamiku nah sebelah sini ada taman kecil-kecilan guys di video ini aku cuma mau ngasih tahu ke kalian tata letaknya aja ya jadi biar nggak kepanjangan videonya yuk kita langsung masuk ke dalam rumah jadi seperti ini pemandangannya kalau kita masuk ke dalam di sebelah kanan ini ada white case dan cermin ya jadi bisa ngaca dari atas sampai bawah kemudian sebelah kiri ini ada TV di sebelah kanan ini ada TV kebelakang sedikit disini ada tangga guys jadi ini buat dekorasi aja sih sama buat aku taruh tas yang biasa aku sering pakai oke lanjut disini ada kulkas kulkasnya aku taruh sini dan sebelah kulkas itu ada pintu kamar utama tersebelahnya lagi yang putih itu pintu kamar mandi terus pintu kamar anakku dan yang paling pojok itu pintu belakang nah temen-temen ini langsung ke dapur jadi aku sengaja di rumah ini ruang tengahnya tanpa sekat gitu buat temen-temen yang mau tahu lebih detail dapurku bisa langsung cek aja videoku yang dicentur ya Nah untuk ukurannya ruangan ini dari pintu depan sampai pintu belakang di dapur itu 3x8 meter temen-temen selanjutnya kita langsung menuju ke kamar utama ya untuk ukuran kamar utama ini kurang lebih 3x4 meter persegi guys yang mau tahu details kamar ini kalian bisa cek videoku yang runtur ya di kamar ini di sebelah pojok kanan itu ada kamar mandi dalamnya guys langsung aja kita menuju ke kamar mandinya nah seperti ini guys kamar mandinya seperti kamar mandi pada umumnya ya ada kloset dan ada bak mandi nah belakang pintunya ini ada cerminnya guys ukuran kamar mandi ini 1,5 meter persegi next kita langsung aja lihat kamar mandi yang di depan ya guys jadi tadi kan kamar mandi yang di di kamar nah ini kamar mandi di depan yang deket dapur seperti ini guys cuma beda di klosetnya aja di sini kloset jongkok ukurannya juga sama 1,5 meter persegi oke lanjut aja kita menuju ke kamar anak nah ini kamar anak-anakku detailsnya kalian bisa lihat videoku yang makeover kamar anak jadi di kamar ini ada lemari guys lemarinya aku taruh sini semua baju-baju bajuku baju suami baju anak aku taruh di lemari di sini lanjut ke ruangan yang terakhir nih guys ini ruang belakang nah ruangan belakang ini aku sengaja dibuat setengah terbuka jadi ada beberapa alat masak aku taruh di sini nah di bawahnya ini ada rak-rak itu tempat aku taruh alat-alat kebersihan gitu guys dan aku jemur handuknya di sini nah itu ada jendela dari kamar anak nah anak-anakku biasanya kalau mandi di belakang sini guys tapi kalau hujan aku mandiin di kamar mandi oke guys videonya sampai sini aja terima kasih yang udah nonton semoga kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum terima kasih